Intro Di wilayah Ponorogo, terdapat beberapa perajin reok yang sudah ada sejak zaman dulu, bahkan kerajinan reok yang dikerjakan oleh warga itu dilakukan secara turun-temurun. Pak Manan adalah salah satu perintis dari perajin reok Ponorogo di Dusun Greteng, di Sangampel, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Ia termasuk perintis kerajinan reok Ponorogo di era tahun 1970-an. Terima kasih telah menonton! Kerajinan reok Ponorogo Pak Manan kini dilanjutkan oleh generasi ketiga dari keturunannya. Pak Manan sendiri merintis kerajinan reok sejak tahun 1975 hingga 1999. Kemudian diteruskan oleh anaknya Pak Warni pada tahun 1999 hingga 2015. Nugroho adalah lulusan Sarjana Informatika dari Universitas Muhammadiyah Malang, UMM. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ia juga sempat bekerja di bidang yang ditekuninya semasa kuliah, namun waktu mengubah segalanya. Ia meninggalkan pekerjaannya dan membanting setir untuk membuat perangkat reok Ponorogo setelah ayahnya meninggal dunia. Ratusan reok sudah dilepas dari rumahnya dan pesanan pun tak pernah berhenti. Meskipun pesanan tidak menumpuk, tapi selalu ada. Yang menjadi masalah saat ini adalah kulit atau kepala reok. Terima kasih telah menonton! Ia dilema karena bahan baku berupa kulit harimau. Binatang itu diketahui hampir punah dan keberadaannya dilindungi. Di satu sisi, reok Ponorogo membutuhkan itu sebagai bahan dasar. Sedangkan untuk bahan baku yang lainnya, menurut Nugroho tidak ada masalah. Untuk harga satu set siap pentas, seperangkat reok Ponorogo dijualnya dengan harga sebesar 41 juta rupiah. Rauk hasil kerajinan rumahan miliknya juga sudah banyak di koleksi dari berbagai daerah, baik dari dalam maupun luar negeri. Biasanya, orang Ponorogo yang berada di luar kota, bahkan beberapa di antaranya dari luar negeri seperti Korea dan Malaysia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!